Oke, selanjutnya kita akan mencoba mekanik motion track Track ini adalah kecepatan yang berlawanan arah dengan kecepatan pemain, arah kecepatan pemain sekarang saat ini Jadi efek dari motion with track adalah pesawat akan mengalami perlambatan apabila tidak ada penekanan tombol akselerasi sama sekali Oke, jadi kita akan menambahkan motion track Oke, caranya adalah kita akan mengedit atau mengeset beberapa property Misalkan di track disini kita set 50, kemudian nanti kita akan tambahkan gravity ya Tapi untuk sementara kita set track dulu Oke, selanjutnya yang harus dirubah adalah pada bagian player ya Jadi di bagian player ini kita tambahkan property drag Oke, set to drag akan berlaku untuk horizontal maupun vertical Jadi disini kita masukkan dua drag disini Satu untuk setting X, satu untuk setting Y Simpan, kemudian kita lihat hasilnya, efeknya Oke, kita akan lajukan pesawat Nah, apabila tombol panah atas tidak ditekan Maka pesawat akan berhenti secara otomatis ya Jadi saya majukan lagi Oke, kita bisa lihat pesawat berhenti sendiri ya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!